Oke, tahan sebentar Kak Mes atau Kak Luna? Kak Luna, tanggal 5 Agustus sempat rilis lagu baru Boleh jelasin lagunya apa? Dan ceritanya tentang apa sih? Judulnya you should know baru rilis tanggal 5 kemarin Oh ya tentang Yaudah pas SMO ini sudah sederhana makan Kayak orangnya suka-suka ekspres diri kan Terus tadinya ya gitu loh Jadi nulisnya di lagu gue kasih tau You should know how I didn't know Tahu gimana masa itu Nah kalau boleh dibocorin itu ekspresinya Apa yang dirasakan sampai akhirnya jadi lagu ini? Pas itu tuh cuma kayak pengen kasih tau aja Ada yang ada masalah Terus kayak ga bisa kasih tau kayak Sebenernya tuh gue perasaannya gini Terus dia kesel sih Terus jadinya dia ditulis aja Tiba-tiba ga nulis sih Lebih kayak waktu itu curhat sama temen Terus abis itu Ternyata kata-kantanya kayak pas lagi curhat Curhatin gitu Bagus jadi dibikin lagu sendiri Berarti ini timbul dari keresahan sendiri ya? Iya Tapi itu dulu sih Malu jadi mulai Aduh Prosesnya sendiri berapa lama untuk bukaan lagu ini? Kalo lagu ini kayaknya sempet deh Soalnya kayak beneran cuma lagi curhat sendiri aja Jadi mungkin Nggak sampai sembuh gue Ini first time-nya buat lagu kan? Enggak, itu pas itu buat lagunya pas aku SMP Atau SMP ya? Umur 15 tahun Jadi 6 tahun yang lalu First time, first time pertama kalinya Pertama kalinya ya? Pasti itu Support keluarga mungkin Kaget sih Apalagi buka Karena kan nggak pernah tahu Kayak Aku bikin lagu gini Karena awalnya pengen bikinnya buat project sekolah Terus buka sama sekali nggak input Terus pas dengerin hasil akhirnya Dia kayak Oh lu bisa gitu Terus sama yang kayak Ini dia deh gue Hasil aja bisa gitu Tapi kan buka kan bisa dibilang kan Ini seleng Lebih banyak Tahu-tahu sendiri kan Seleng itu kan Demikian luas nih Banyak itu kan Agak terasa terbebadi nggak sih? Tadi itu Iya sih Soalnya kayak Pasti kan Ada Om buka Di pertahanan masih selalu Tapi Ya berarti Karena Aku Gue ngasih tau I'm my own person Punya Kesukaan sendiri Punya Cerita sendiri Jadi kayak Pilih apa gue ada di sekolah Kenapa pilih lo? Pas itu Karena project sekolah Gak tau deh Mungkin karena Perasaan hadil Pas ngomong belajar Inggris Tapi menurut Aku Emulsif tuh Dari Bahasa pun Itu harus menarikkan Karena kayak Aku doarin pengen bapak aja Gak ngerti Demen gitu Jadi Pake jadi meja luna sendiri Bukan meja luna yang Ibatnya dibawah Bayang-bayang Bapaknya sih Masih kan pengen punya cerita sendiri Punya Biar background sendiri Gitu Tapi yang maksudnya Eh gue banyak Karena at the end of the day Dia bapak gue ya Dari sahabat Ya jadi lah Mungkin Enggak Piano dulu sempet live Saya di TK Tapi kalo gitar Gue di sini dulu Gitu Kalo genre sendiri Mau ke Mau ngusung genre ada sih? Kalo masalah genre tuh Kayaknya Masih mau explore banyak ya Tapi kalo misalnya Dilihat dari Kayak semua lagu yang Gue bikin Itu pasti cenderungnya Koincet dari jazz Dulu Terus kayak mungkin Dihasifkan semua Derempatnya Berarti di lagu ini Bokak gak sama-sama Terlibat ya? Enggak Sama sekali gak berlipat Jadi kenapa lo memilih Musik? Mungkin karena Mungkin karena Apasih suranginya Aku dari dulu kecil Ngeliat buka Ngeliat musik ke bawah Mungkin dari sini Tapi kamu mau beli sendiri Bikin aransemen juga Iya Jadi awalnya tuh Aku gitaran dulu Dari koincet Aku ada musik Ping musiknya sendiri Terus kita dari situ Bikin aransemennya Baru-baru gitu Dan mereka Mereka gak bantu banget sih Mereka yang gak bantu Tapi awalnya jadi Gitarannya Gitarannya juga gak bisa-bisa banget sih Tapi ya Apa ya Aku pengen main aransemennya Kayak orchestra Lainnya Ini single ketiga ya? Ketiga Nah Sampai akhirnya Ini kan Lirik lagu Diciptakan saat Masih sekolah ya Terus sampai akhirnya Memutuskan baru kali Hari ini Emang Maksudnya baru belakangan ini dirilis Baru sekarang ya Ya baru sekarang ya Ya baru sekarang ya Kayaknya mungkin pas saat itu juga Demonya tuh beda banget kan Dan aku kayaknya masih belum Dari jati diri gitu Kayaknya belum tau apa yang aku suka Dari musik apa yang aku suka Jadi Menurut aku kayaknya lebih cocok Kalau misalnya aku udah agak dewasa sedikit Jadi udah tau apa yang aku pengen Berarti lagu ini mewakili jati dirinya Meja Luna kah? Atau seperti apa? Sampai ya Terus untuk influence-nya sendiri Kakak ini terbenar modern banget ya Influence-nya untuk yang versi yang ini Dari mana aja? Versi ini Aku Yang lagu terakhir ini tuh Pas itu lagi dengerin R&B Langer Jadi course-nya tuh ngikutin Nah ngikutin sih Lebih kayak influence Dari Lagu-lagu lain Misalnya tuh kalo misalnya Mau bikin lagu Dengan lagu Ada course-nya Terus nanti belajar course-nya Terus diputur-putur sendiri aja Gitu Terus jadinya bikin lagu sendiri Jadi oke Siapa yang lebih didengerin? Kalo yang pas waktu itu Dengerinnya Amy Winehouse banget Sama Daniel Sama Daniel Kenapa? Menurut aku kayaknya dia Janre yang Kalo bisa dinyanyi Itu kan yang paling cucuk Aku tuh Enak didengerti Kuping Daniel Tapi kan pas saat